Intro Kasus narkoba di wilayah hukum Polres Kerinci cukup tinggi. Buktinya hanya 2 bulan, saat narkoba dapat mengungkap 10 kasus yang terdiri dari kasus narkoba jenis sabu sebanyak 8 kasus, dan selebihnya kasus narkoba jenis ganja. Kasus narkoba Polres Kerinci, Ibtu Sofian Harahap mengatakan, dari 10 kasus ini terjaring 15 tersangka, termasuk 1 tersangka di bawah umur. Dengan kondisi seperti ini, sel di Polres Kerinci didominasi tersangka narkoba. Kebanyakan pemasok narkoba di Kerinci dan Sungai Penuh berasal dari provinsi lain. Meski bukan wilayah perbatasan, pihaknya terus akan mengawasi dan melakukan pengembangan pemasok narkoba di daerah ini. Ya dapat kami jelaskan, untuk tahun 2018, dari Januari sampai dengan Februari, kami dari Sat Narkoba Polres Kerinci telah menangani 10 kasus, dengan tersangka 15 orang, 1 anak-anak. Terusnya yang 10 kasus itu terdiri dari 8 perkara sabu, 2 perkara ganja. Untuk pemasok sabu-sabu ke Kerinci, itu ada 2 wilayah, yaitu dari Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi sendiri, yaitu masuk dari kabupaten kita. Selama ini Polres Kerinci melalui BINMAS selalu melakukan sosialisasi, baik ke sekolah-sekolah dan ke orang tua, untuk memberikan pengetahuan bahaya narkoba, sehingga orang tua dan guru dapat mengawasi anak dan siswa mereka. Dari Jambi, Beni Subarja, Tribrata TV, Salam Tribrata.